Pemirsa Kejangsaan Negeri Sungai Penuh resmi menetapkan tiga orang tersangka atas kasus dugaan korupsi, tunjangan rumah dinas pimpinan, dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Ketiga orang tersangka adalah mantan sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci bersama stafnya dan juga pihak swasta. Mantan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kabupaten Kerinci berinisial AD, beserta stafnya BN dan pihak swasta berinisial LL. Setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 8 jam, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Penahanan terhadap tersangka dilakukan agar tidak mengarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. Ketiga tersangka ini tersandung kasus dugaan korupsi, tunjangan rumah dinas pimpinan, dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari tahun 2017 hingga tahun 2021, sehingga negara mengalami kerugian sebesar 4,9 miliar rupiah. Para tersangka dengan mengenakan rompi merah muda digiring ke rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Sungai Penuh dengan pengawalan ketat dari pihak kejari Sungai Penuh. Tersangka AD merupakan pejabat membuat komitmen, sementara BN adalah pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, dan LL merupakan pihak ketiga yang mengaku dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Padahal LL bukanlah pihak dari kantor KJPP. Dalam upaya menyelesaikan perkara ini, kami pada hari ini telah menangkapkan tersangka sepenuhnya tiga orang, yaitu dengan inisial AD, DN, dan LO. Terhadap ketiga orang tersangka saat tersebut, hari ini kami lakukan penahanan. Selamat 20 hari ke depannya. Atas perbuatannya, tersangka ada jerat undang-undang tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, di mana kasus ini, sebelumnya penyidik Kejangsaan Negeri Sungai Penuh telah melakukan tahap penyidikan pada Juli 2022 lalu. Dengan memanggil 70 orang untuk dimintai keterangan, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci serta Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.